Terima kasih telah menonton 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 Aku inget terus mantan aku Aku gak bisa move on dari mantan aku Dia tiba-tiba menghilang 7 tahun Gak ada kabar Aku jadi kayak orang bingung Kayak hidup Hidup tawaum Aku mikirin dia terus mas Aku udah gak percaya lagi sama cowok lain Kulitnya mulai merah-merah nih Kayaknya stres parah nih dia Mulai stres parah Memang suka kayak gitu Kulitnya merah-merah Ini stres parah nih Aku pengen ketemu sama mantan aku Mas dia dimana Sabar sayang Udah kamu udah kuat lagi gak Karena gini Udah agak lega Kita kan sudah mengetahui Masalah kamu ini Sejak sebulan yang lalu Pas kamu mengirimkan View data ke Di Instagram kita Kamu cerita soal Kisah mantan kamu ini kan Nah kita sudah mencoba Menolong kamu dan mencari tahu Soal keberadaan Atau mungkin soal Pacar kamu ini Kau bersedia gak untuk ke sana Kita kembali ke set Alhamdulillah Coba bersedia Kuat Oke yuk kita mau kembali ke dalam Oke Kamu bisa minum dulu ya Minum dulu tuh Oh asis Pak sama ibu boleh dibantu Kebalik ke sana Iya 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 Oke yuk kita masuk kembali ya Oh iya merah-merah lo Ketawa dia bener nih Stur Tuh merah-merah kenapa tuh Udah manis ya Tuh merah-merah dia Memang suka kayak gitu Tapi dia merah-merah Dia merah-merah nih Merah-merah Dia merah-merah Dia merah-merah Dia merah-merah Dia merah-merah Dia merah-merah Tapi lihat deh Tuh tuh Emang dia merah-merah semua tuh Tuh merah-merah Oke 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 Harganya dong orang lagi sakit Lemes-lemes di kata-kata air Oke oke Sekarang gini Sari Ya Kamu masih kuat tuh disini Kuat mas Kuat Oke Sekarang gini Kamu lihat ke layar yang ada disini Ya Oke Kira-kira kamu mengenal sosok ini apa enggak? Kalian Enggak kenal ya? Belum Belum kenal ya? Oke Untuk orang yang ada di Belakang Silahkan berbicara Kepada Sari Halo Sari Ya silahkan Apa kabar? Ini siapa? Kamu siapa? Sari masih ingat enggak? Waktu kita pertama kali ketemu Itu di jembatan merah Hujan gerimis Ambil muntai berdua Kita manis lagi sayang Sari kira-kira ingat enggak? Itu kayak Kira-kira bantan aku mas Pacar kamu Iya Ada yang mau disampaikan mas Ke Sari Sari Aku minta maaf Sari Kenapa kamu menghilang? Selama berapa tahun ini? Ketelakaan mas Apa? Saya mengalami ketelakaan Ketelakaan mobil? Ya pada saat LDR LDR maksudnya? Ya pada saat itu saya LDR LDR itu apa LDR mas? Pacaran jarak jauh mas Singkatannya apa LDR? Oh enggak tahu ya mas? Pacaran jarak jauh mas ya? Iya mas Oke terus Dan semua bantan Handphone dan lain-lain Yang bisa saya hubungin Kelak Oke Terus kamu kan bisa tahu rumahnya dia? Iya Kesilakan saya cukup serius Dan utuh Ada yang membantu saya Terus intinya apa? Saya minta maaf Saya minta maaf karena Aku minta maaf Tapi saya tahu ini Menghilang Dan Tama sekali enggak ada Mas Mas Dari mana mas? Di belakang Yang benar orang Belum jelas Dengerin dulu Dengerin dulu Awas hati-hati Kita belum lihat orang Ya udah sabar Sabar Ikutin dia Roni Roni Aku 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 minta maaf. Akhirnya di sini Sari bertemu dengan pasangannya yang membuat dia gak bisa mokot tanpa berapa tahun terakhir ini. Ya. Udah boing baca aja kan? Siapa main penapok-napok orang aja? Aku ini istrinya. Istrinya? Hah? Dia? Aku capek-capek nunggut batas. Cuma enak-enak kan belokan sama Coyo ini? Nah lo dateng ke sini taunya mau ngapain dia? Emang dia ketemu menemui temennya aja temennya. Gak pelan kamu pakai peluk-peluk dia? Gak pelan kamu? Coba jelasin. Ini siapa Rony? Kamu jelasin sekarang. Kamu tuh ingin siapa? Ya aku minta maaf Sari sebelumnya. Aku gak jujur sama kamu. Dan ini pun pertama kali kita ketemu. Aku pun gak tahu. Tiba-tiba ada pihak dari. Ngomongnya pelan banget. Sisa kecelakaan yang dulu masih ada? Enggak. Pakai mic aja pakai mic. Aku minta maaf Sari. Aku gak ada kontak sama sekali. Gara-gara kecelakaan. Dan hanya dia. Nah itunya lo dedik sama dia? Ya. Nanti selama ini kamu bohong ya sama aku ya mas ya? Aku gak bohong. Aku gak cerita. Kamu bilangnya itu cuma temannya kamu doang. Kamu pamitnya kesini. Mau nemui temen kamu kan? Kok gak untuknya peluk-peluk sama dia sekarang? Ini Pak Cuma. Aku minta maaf. Tunggu, 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 tunggu. Tenggak, tenang, tenang. Aku minta maaf sama kamu. Ya. Kalau aku bilang itu mantanku. Atau itu pacarku dulu. Kamu gak mungkin ngeizinin. Aku merasa bersalah sama Sari. Karena 7 tahun ini aku gak pernah ada kontak sama sekali. Dan aku pun gak bisa nyakitnya hati kamu. Tapi mas kamu tuh udah bohong sama aku. Mas selama ini. Tanggung. Kalau lo gak pelakon lo langsung. Kamu yang belakon lo langsung. Udah remot lagi. Aku minta maaf juga sama kamu. Aku gak cerita sama kamu selama ini. Aku ngerasa bersalah sama Sari. Makanya aku berkenan datang kesini. Oke. Rudy, Arbi. Sari, aku minta maaf. Tiga kamu ya? Aku minta maaf sama kamu. Kamu bener-bener sega sama kamu. Kamu janji nikahin aku. Tapi kamu malah nikahin cewek ini. Cewek gak jelas ini. Kamu yang gak jelas. Eh, kamu bilang aku pelakor. Kamu itu yang pelakor. Gak dia anak satu. Eh, statusnya ini udah suami. Kamu masih pacaran. Ngerti gak? Saya minta maaf juga, Pak. Ini karena saya kecelakaan. Dan hanya dia yang bisa rawat saya. Kamu yang nolong tuh kamu, dia. Iya. Itu saya sangat kritis banget. Saya sama sekali gak bisa gerak. Dan hanya dia yang bisa bantu saya. Dengan beririnya waktu. Saya mulai mencintai dia. Kemudian kita menikah. Dan saya tidak bisa menghubungi Sari sama sekali. Karena memang kontak saya pun tidak ada. Oke, Rudy. Rudy. Udah. Sekarang aku udah gak kuat. Aku gak percaya lagi sama cowok. Semua cowok tuh ber*****k. Semua tuh ber*****k. Aku gak mau suka sama cowok lagi. Sabar. Sabar. Sabar, sabar, sabar. Mas, aku mau minta maaf. Udah, kamu ngapain minta maaf sama dia. Ya, kamu tuh udah jadi cowoknya aku. Aku ngerasa bersalah selama ini. 7 tahun agar aku gak ada kabar semua sekali. Aku butuh minta maaf sama Sari. Aku biar lega. Aku biar lega hidup sama kamu. Aku mau minta maaf sama Sari. Gak bisa, Mas. Aku takut kamu balik karena mau sama dia lagi, Mas. Gak bisa. Aku takut harus ingat. Kita tuh punya anak satu di rumah. Tahu gak, Mas? Udah. Aku udah gak percaya sama cowok lagi. Aku bingung. Aku gak bisa cerita ini juga. Rudy. Rudy. Saya mau tanya. Si Sari ini gak bisa move on. Tertekan depresi. Dia kayak orang sakit-sakitan emang karena cowok ini apa? Gimana sih? Yang pertama saya melihat. Ngerasakan dia itu memang punya depresi berat. Salah satunya karena cinta. Dan... Coba kita cek lagi yang lain. Depresi cinta tapi sepertinya ada tekanan lain. Mungkin biar lebih enak, saya periksa dia duduk aja ya. Duduk, duduk. Ini dia sosok yang sangat tertutup dan selalu men-defense. Kalau saya lihat seperti itu. Jadi ini saya butuh energi yang sangat besar untuk memeriksa dia lebih lanjut. Dia kayak menutupi biar gak bisa dibaca ya? Sesuatu, iya. Seperti itu. Di sini, maaf. Di sini kita akan bantu kamu supaya kita menemukan jalan keluar. Ada semacam kekerasan. Ada apa, Ruth? Kamu... Kamu pernah dilecehkan... Ih, diem. Ayah... Ayah tiri kamu. Apa? Apa coba, mas? Pulang lagi. Ayah tiri. Salah, kamu malu tuh, malu. Dia pernah dilecehkan ayah tiri. Ayah tiri. Om... Adik mama... Ngomong salah... Yang banyak, ngomongnya yang banyak... Apa-apa, apa-apa, tiri mau apa-apa? Apa? Aku ada panggung tidur sama... Adiknya mama... Sama omaku... Sama ayah tiri aku... Ayah... Bapak... Bapak... Bapak darah gue! Bapak... Bapak... Bener Pak? Bapak, bener Pak? dan disini